Nah air keras mendari namanya juga keras, kekerasan, gak mungkin keairan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya prihatin karena Bintang Emon, seorang anak muda, yang menyampaikan kritik sosial, menyuarakan kritik adanya suatu ketidakadilan atas suatu proses hukum yang dilakukan terhadap pelaku penyerangan atas diri saya. Proses itu nampak sekali terlaluan, nampak sekali mempertontonkan wajah hukum yang buruk dan lucu tentunya. Sehingga saya melihat kritik sosial yang disampaikan itu sudah pada tempatnya. Tentunya saya berharap semoga Bintang Emon semakin kuat, semakin matang, dan semakin dicintai masyarakat. Dan pelaku penyerangan semoga sadar bahwa yang dilakukan itu keburukan dan berhenti untuk membela orang-orang yang doli. Katanya gak sengaja, tapi kok bisa sih kena muka? Pan kita tinggal di bumi, gravitasi pasti ke bawah. Nyirem badan gak mungkin meleset ke muka. Kecuali panovil Baswedan emang jalannya handstand. Bisa lu protes Pak Kim, saya niatnya nyirem badan. Cuma agak gara dia jalannya bertingkah jadi kena muka. Bisa, masuk akal. Sekarang tinggal kita cek yang kagak normal cara jalannya panovil Baswedan atau hukuman buat kasusnya. Katanya cuma buat ngasih pelajaran. Bos, lu kalau mau ngasih pelajaran panovil Baswedan jalan, lu pepet, lu bisikin. Eh, tau gak? Kita punya grup yang gak ada lunya loh. Nah, pasti insekir tuh isalah gue apa ya? Introspeksi, panovil. Pelajaran jatohnya. Nah, air keras mah dari namanya juga keras. Kekerasan. Gak mungkin keairan. Katanya kagak sengaja, tapi niat bangun subuh. Ya, selalu tau subuh tuh waktu sholat yang godaan setannya paling kuat. Banyak yang kagak bangun subuh tuh sering tuh. Gua, temen-temen gua, banyak yang kelewat. Tapi ini ada yang bangun subuh. Bukan buat sholat subuh. Buat nyirem air keras ke orang yang baru pulang sholat subuh. Jahat gak? Jahat. Siapa yang duntungin setan? Jadi ada pembenaran. Tuh kan bener kata gua, mending tidur aja. Sekalinya melek, nyelakain orang kan lu. Hah? Ngerasa bener setan gara-gara lu. Respect setan nama lu tuh. Is, mantep lah. Selamat menikmati.